Kenapa minuman ini kami namakan Magic Mojito Dia warnanya akan berubah teman-teman Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai teman-teman apa kabar Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya Dan semoga juga buat teman-teman para UMKM Semoga usahanya selalu dilancarkan Amin amin ya Allah ya Allah Nah oke teman-teman kali ini dapur Mr. Lumpiaki Akan berbagi resep minuman kekinian lagi ya Nah ini kami namakan Magic Mojito ya teman-teman Jadi kalau seperti ini minumannya ada 3 warna ya kelihatannya Nah berapa takaran minuman ini Dan berapa HPP nya Silahkan teman-teman tonton video ini Sampai terakhir ya sampai selesai Dan jangan di skip ya teman-teman Karena nanti ada HPP nya dan takarannya Namun juga sebelum itu Jangan lupa bantu channel ini Dengan cara like, komen, dan subscribe Channelnya Mr. Lumpiaki ya teman-teman Agar channel ini semakin berkembang Dan nyalakan juga lonceng notifikasinya Agar teman-teman tidak ketinggalan Video-video terbaru dari kami Oke tanpa berlama-lama Yuk kita langsung aja ke resepnya Let's go Nah ini untuk bahan-bahannya ya teman-teman Silahkan siapkan alat tulis Kemudian dicatat Biar nanti tersimpan Yang pertama disini bahannya ini ada air jeruk lemon ya Ini 10 mili Jadi dari 1 lemon seperti ini Kecil Kecil begini nih Kemarin saya beli 2 biji 1000 Ini hanya setengahnya aja Kemudian diperas Nah ini air jeruk lemonnya 10 mili Kalau memang nanti menurut teman-teman kurang asam Ya silahkan ditambahin 15 atau 20 mili Namun disini saya pakai 10 mili Lalu yang kedua disini bahan ada simple sirup ya Ada sirup gula Nah simple sirupnya ini kita pakai 20 mili ya 20 mili simple sirup Dan untuk cara pembuatan simple sirup Silahkan teman-teman cek linknya di kolom deskripsi Nanti saya sertakan disitu Lalu disini yang ketiga ada soda ya Nah saya soda pakenya soda yang ini Seprit seperti ini Kalau mau pakai soda yang biasa itu juga bisa ya teman-teman Cuman kalau pakai soda yang biasa itu Kan biasanya gak ada rasanya ya Nah simple sirupnya nanti ditambahin Nah kemudian ini ada bunga telang ya Nah ini bunga telang Bunga telangnya ini pakenya hanya sedikit aja teman-teman Ya kurang lebih 1 gram lah Dan bunga telang ini juga sangat murah Banyak di toko-toko online ya Teman-teman silahkan cari bunga telang Ini kemarin saya beli 20 ribu segini ya Nah untuk bahan-bahannya ini Sangat simple hanya 4 bahan Nanti kita pakai cupnya 16 oz Dan untuk HPP nya nanti di akhir video Tonton video ini sampai selesai Dan jangan di skip ya teman-teman Oke yuk langsung aja kita ke cara meraciknya Nah yang pertama kita sekarang akan menyeduh bunga telangnya teman-teman Jadi bunga telangnya ini cukup sejumput gini aja teman-teman Ini kurang lebih 1 gram lah ya Tambahin dikit lah Nah 1 gram kurang lebih Lalu kita seduh dengan 100 ml air panas ya Nah 100 ml air panas Dan kita aduk-aduk Sebentar sampai nanti warnanya biru ya Nah kalau udah diaduk-aduk seperti ini Lalu kita diamkan sebentar ya teman-teman Kurang lebih 10 sampai 15 menit Sampai warnanya nanti benar-benar pekat ya Warna birunya ini benar-benar pekat Oke sekarang akan kita diamkan Nah oke teman-teman sekarang kita siapkan cup ukuran 16 oz ya Lalu yang pertama kita masukkan ini Air sirup lemon ya 10 ml Kemudian tambahkan 20 ml simple sirup ya Ini 20 ml Kalau memang menurut teman-teman nanti terlalu manis Bisa dikurangin ya teman-teman Atau kurang asam juga Silahkan ditambahin jeruk lemonnya Nah lalu kita akan tambahkan soda ya Kurang lebih 100 atau 80 100 ml lah ya Sebenarnya 80 ml juga cukup ya teman-teman sodanya ini Dan aduk ya Nah sekarang kita akan tambahkan es batu Nah untuk hiasan saya tambahkan irisan jeruk lemon ya teman-teman Jadi ini mau dipakai silahkan Enggak pun enggak apa-apa ya Lalu kita tambahkan lagi es batunya sampai full ya Sampai penuh segini Dan sekarang kita akan tuang ini air bunga telang tadi ya Jadi kita akan tuang ke sini Kita tuangnya pelan-pelan aja Nah teman-teman Inilah hasilnya seperti ini Tampilannya Jadi ada tiga warna Ada ungu dan juga biru Lalu berapa HPP minuman ini Dan inilah HPP nya Nah teman-teman Kenapa minuman ini kami namakan Magic Mojito Jadi seperti ini Ini warnanya ada tiga warna ya teman-teman Jadi disini ada warna soda Jadi kelihatan agak putih Terang disini ada ungu dan diatasnya ada biru Lalu kenapa kita namakan Magic Jadi kalau minuman ini kita aduk Nah dia warnanya akan berubah teman-teman Jadi warnanya akan berubah kalau kita aduk Tuh Gitu Makanya kami namakan Magic Mojito Nah kurang lebih seperti itu warnanya Kalau sudah kita aduk Jadi inilah Magic Mojito Oke teman-teman Semuanya sudah Takaran sudah HPP nya juga sudah Cara pembuatannya pun sudah Semoga video ini bermanfaat ya teman-teman Dan kalau menurut teman-teman bermanfaat Silahkan di share sebanyak-banyaknya Biar lebih bermanfaat lagi ya Oke teman-teman terima kasih banyak Sudah nonton video ini Jangan lupa juga like, komen, dan subscribe Channelnya Mr. Lumpiaki Agar channel ini semakin berkembang Dan nyalakan juga lonceng notifikasinya Agar teman-teman tidak ketinggalan Video-video terbaru dari kami Oke terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh